Aula Mumi Fir'aun Kerajaan Kuno di Museum Nasional Peradaban Mesir di Cairo dibuka untuk pengunjung untuk pertama kalinya pada Minggu 18 April memamerkan Mumi Raja dan Ratu Masir Kuno yang paling terkenal. Aula Mumi Fir'aun Kerajaan Kuno di Museum Nasional Peradaban Mesir yang baru di Cairo dibuka untuk pengunjung untuk pertama kalinya pada Minggu 18 April memamerkan Mumi Raja dan Ratu Masir Kuno yang paling terkenal. Sebelumnya, Mesir mengadakan upacara dan parada meriah untuk memindahkan 22 Mumi Fir'aun Kerajaan Kuno dari Museum Mesir ke Museum Nasional Peradaban Mesir. Mumi-Mumi itu adalah Mumi 18 Raja dan 4 ratu yang memerintah di zaman Mesir Kuno lebih dari 3.000 tahun yang lalu, termasuk Raja Ramses II dan Ratu Hatshepsut yang terkenal. Meskipun 22 Mumi dipindahkan ke Museum Nasional Peradaban Mesir, Aula Mumi Fir'aun Kerajaan Kuno hanya menampung 20 Mumi yang saat ini dipamerkan. Dua Mumi lainnya akan dipamerkan secara bergilir dengan yang lain, menurut Mahrus Elsa Nadidi, kurator senior di Museum Nasional Peradaban Mesir. Museum Nasional Peradaban Mesir juga memamerkan berbagai artefak dari zaman prasejarah, dinasti Fir'aun, era Islam dan Koptik, hingga Mesir Modernan. Terima kasih telah menonton!